Dewi Persik berikan hadiah spesial kepada Kierking, setelah dirinya berhasil masuk tok babak tiga besar, dan meraih juara ketiga di ajang Dangdut de Akademi Asia 6 Indosiar. Hadiah ini memang sudah lama dijanjikan oleh Dewi Persik, dan baru diberikan kepada Kierking, usai peserta asal Filipina tersebut, berhasil menjadi juara ketiga di ajang Dangdut paling bergensi di tanah air itu. Tak tanggung-tanggung, menurut bocoran yang kami terima dari pihak-pihak terdekat keduanya, hadiah Dewi Persik yang diberikan kepada Kierking berkisar dengan harga ratusan juta rupiah. Namun sayangnya, wanita sang pemilik Goyang Dergaji tersebut tidak membocorkan hadiah apa yang akan diberikan kepada Kierking. Sebagaimana diketahui, mantan istri Saiful Jamil itu merupakan salah satu dewan juri di ajang Dangdut de Akademi Asia 6 Indosiar tersebut. Sedangkan Kierking merupakan peserta yang berkompetisi perwakilan dari Filipina. Seperti yang diketahui, nama Kierking sendiri mungkin sudah cukup familiar di telinga pecinta musik Dangdut terlebih bagi mereka yang selalu menonton stasiun televisi Indosiar. Penyanyi ini bernama lengkap Kierulf Raboy yang lahir di Mindanao, Filipina pada 8 Januari 1995. Diketahui Kier merupakan penganut agama Kristen, sebagaimana mayoritas masyarakat negaranya. Pria yang sekarang sudah berusia 28 tahun ini dikenal sebagai penyanyi sekaligus aktor atau pemeran. Ia pernah mengikuti kompetisi Popstar Kids 2 pada tahun 2007 di negaranya dan sukses menjadi juara. Salah satunya kedekatannya dengan biduan muda terkenal Lesti Kejora yang kerap berfoto bersama. Bahkan yang paling terbaru, ia sempat berfoto dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Di samping kesibukannya yang aktif di depan kamera, King ternyata orang yang suka berolah raga. Selain itu, ia pernah memiliki minat yang cukup tinggi dalam dunia melukis dan sempat berlatih untuk itu. Hobinya yang lain yaitu adalah jalan-jalan alias traveling keliling dunia, misalnya saja di Singapura hingga Malaysia. Kendati berasal dari luar negeri, sosok pria ini memang terbukti mampu bergaul dan berbaur dengan orang Indonesia. Dan bahkan ia dapat dibilang sudah cukup mampu berbahasa Indonesia meskipun tidak sebaik penutur asli. Dalam ajang pencarian bakat penyanyi dangdut di Akademi Asia 6 Indosiar, yang sukses dihelat beberapa waktu lalu. Kierking peserta asal negara Filipina tersebut berhasil meraih juara ketiga di ajang paling bergensi di tanah air itu. Bahkan di babak penentuan sang juara, Kierking ditemani langsung oleh Ibunda dan juga saudara-saudaranya, yang datang dari negara Filipina. Tentu saja, kedatangan orang-orang terdekat tersebut, tak lain dan tak bukan hanya untuk memberikan semangat kepada Kierking, yang tengah berjuang untuk menjadi sang juara. Namun sayang seribu sayang, meskipun sudah berusaha segenap tenaga, Kierking hanya berhasil merebut juara ketiga, dengan juara pertama meli perwakilan dari Indonesia. Sedangkan untuk juara kedua, diraih oleh Lovely, yang juga merupakan perwakilan dari negara Filipina.